Al-Fateha gak bisa tau? Gak bisa ke Al-Fateha? Gak bisa ke Al-Fateha? Baca dulu bisnya, saya pengen dengar kamu ucapkan kata bismi. Ini guru saya mau mendengarkan, katanya suruh dia ucapkan kata bisminya. Coba, coba. Saya panggil, saya panggil anak saya. Ah, apa yang ini panggil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jumpa kembali bersama kami, Tukang Nyimak. Alhamdulillah, di kesempatan ini kami suguhkan cuplikan diskusi lintas agama bersama Bunda Nora Aritonang dengan The True, dilansir dari Ed Nur Ilahi Oficial. Sahabat, ada pribahasa mengatakan kalau tidak nipu, tentu tidak laku. Nah, sama halnya dengan penyusup yang menyamar masuk ke komal Bunda Nora dengan aksi dan gaya yang luar biasa. Bahkan nantang dan mengkritik Bang Zuma. Eh, saat dites oleh Bunda Nora, penyamarannya terbongkarlah sudah. Siapa dia? Inilah The True. The True, tidak tamat dia belajar Al-Quran. Udah, kamu tamat. Eh, The True, udah tamat kau belajar Al-Quran, The True? Kamu tamat. Oh, tamatlah. Tuh, aku akibkan tuh, Al-Bakar Raya 62. Tuh, Al-Bakar Raya 62 tuh, baca tuh. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Oh, dengarkan. Biar saya bacakan sama kau, kan? Alhamdulillahirrobbilalamin. Oh, Joanne, nanti kau ya, bagian pertengahannya ya. Gimana? Aku aja baca hanya salah. Alhamdulillahirrohim. Alhamdulillahirrohim. Maliki yaumitin. Bacaan-baca. Ya, karena umbuduwa, ya, karena ustawim. Salam, bacanya. Udah, diop aja lah, kaos ya. Ijin asiratul mustaqim. Coba lanjut. Ya, ngapain? Lanjut. Ngapain? Mudah banget. Coba lanjut. Kamu muslim. Sudah, cepat lanjut. Banyaknya cinta kau. Kamu pake ikut Nabi Muhammad. Lanjut lah kau. Kamu pake ikut Nabi Muhammad, tidak? Kamu tanya ke saya. Cepat lanjut. Pahit. Siroh. Lanjut apa? Cepat lanjut, layaknya. Untuk apa? Cepat lah. Cepat lah, gampang. Ya, udah cepat. Coba kau, ngaji dulu. Kamu pake ikut Nabi Muhammad. Ngaji dulu. Ngaji kau, ngaji cepat kau. Ngajip kau, ngaji cepat kau. Ngajip kau, ngaji cepat kau. Biar ku utama dulu kau, ngaji. Kau kan bahasa Al-Fatihah terus. Ya, cepat lah, ngaji kita. Ya, Al-Baqarah 62 nih, ku bacakan nih. Alah, cepat, Al-Fatihah. Al-Fatihah, cepat. Kamu kenapa? Orang kalau sholat itu Al-Fatihah. Paling utamanya. Wajibnya cepat lah. Nora. Al-Fatihah dulu, cepat. Dari awal. Kamu pake ikut Nabi Muhammad. Al-Fatihah, cepat. Kamu ngapain ngajak PK kalau kita... Cepat, Al-Fatihah. Gampang banget. Ya udah, cepat. Nah, saya mau dengar. Di sini katanya banyak nih. Saya punya penonton mau dengar. Kau ngaji Al-Fatihah dulu. Pembuka. Cepat. Cepat, pembuka ini. Oh, itu bila. Ada yang mau minta maen nih, Nora ini. Cepat. Dia bahasa Al-Quran 24 jam non-stop. Masa ngaji Al-Fatihah nggak bisa. Cepat. Ya mudah. Tuh dibaca. Ya udah cepat kalau mudah. Saya pengen dengar. Ada di sini guru saya. Saya bilang ada nih namanya detrus. Dia patih Al-Quran. Nah, ini guru saya di samping. Suruh katanya. Baca dulu Al-Fatihah. Orang yang mengaji Al-Quran. Kalau dia belum menghatamkan Al-Fatihah itu saja. Itu belum tentu dia bisa mengaji. Nah, ini guru saya di samping saya. Ini mau mendengarkan. Ayo, Al-Fatihah. Guru mau aja. Guru mau aja. Cepat, kau lah. Hei, takut kau. Kegup kau. Ayo. Al-Fatihah. Ini guru saya di sebelah saya ini. Ini nih nih nih. Iya bagaimana, Ustaz? Mana-mana. Cepat, kata Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Dia mau mendengar Al-Fatihah kau. 24 jam dia bahas Al-Quran. Tapi Al-Fatihah nggak tahu. Allahu Akbar. Pahali, Mora. Al-Fatihah cepat. Ini lo yang dibahas. Cepat, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah dulu. Bagaimana bisa kau mau mengaji kau. Al-Fatihah saja kau tidak bisa kau menghatamkan. Cepat. Apa ya Al-Fatihah gampang banget? Perkara sesuatu yang ketika kau membuatnya jadi mudah, kenapa susah kau mengucapkannya? Ucapkanlah. Gampang. Al-Fatihah iya, silahkan. Nih, kamu bisa becah Quran kau. Al-Fatihah cepat. Al-Fatihah saya minta Al-Fatihah. Kamu bisa kembali. Al-Fatihah cepatlah. Kamu jangan kepadanya. Bisa kepadanya. Dari-dari. Dari tadi saya tunggu. Berapa menit saya tunggu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Norah. Al-Fatihah cepatlah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Karena dia enggak mau membaca Al-Fatihah. Dia enggak mau membaca. Enggak mau membaca dia. Dia islah terlahir. Enggak bisa membaca. Astagfirullahaladzim. Kau sosok nantar berjiwa kau. Al-Fatihah saja enggak bisa. Masya Allah. Rikali. Baca dulu. Baca dulu Al-Fatihah. Ya, saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Saya pengen dengar kau baca Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kau kan suka nantang berjumani. Suka kau mengkritik umat muslim ketika mau berdiskusi sama Oten. Sekarang kau bacakan dua Al-Fatihah. Kau tamatkan dua Al-Fatihah. Ayo kalau gampang. Anak saya ajalah. Ayo kalau gampang. Baca Al-Fatihah. Ayo kalau gampang. Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah disuruh baca yang lain dia baca. Gak tahu dia baca. Gak tahu dia baca Al-Fatihah. Inilah manusia-manusia yang seperti ini. Mau mengkritik umat muslim ketika berdiskusi. Menantang Bang Zuma. Eh Al-Fatihah dia belum akam. Belum akam dia Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah kau coba. Baca Al-Fatihah kau coba. Baca Al-Fatihah. Mudah kali. Baca Al-Fatihah. Baca. A'udhuwillahiminashaiton. Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Kalau saya salah kau baca yang benar. Baca Al-Fatihah. Mudah kali. Makanya kita tahu yang terjadi. Baca-baca dari bismillahnya. Baca Al-Fatihah. Cari yang sulit. Maaf. Cepat kebaca. Cari yang sulit. Cepat kebaca. Cepat kebaca. Baca-baca. Baca-baca. Baca. Baca shaitan. Kamu muslim. Alam. Kamu tinggal Nabi Muhammad. Sekarang kalian lihat ya. Kamu tahu. Yang kemarin-kemarin mengatakan katanya. Ayo lawan the truth. Dia baca Al-Fatihah aja nggak bisa. Nggak bisa dia. baca Al-Fatihah kalau kau memang Islam dari lahir cepat baca Al-Fatihah baca Al-Fatihah baca Al-Fatihah baca Al-Fatihah tidak pandai Al-Fatihah ternyata dia tidak pandai dia barulah kalian lihat kan 200 mata memandang kalian sudah lihat sebetarnya dia ini membaca Al-Fatihah saja dia tidak tahu membaca Al-Fatihah saja dia tidak tahu dia bukan tidak tahu, dia tahu mungkin sama kayak anak saya tetapi kalau untuk mempelajari tajwidnya dia tidak tahu harokatnya dia tidak tahu dia tidak tahu semuanya tapi sok dia mau mengkritik mengkritik Bang Zulma Alhamdulillah Alhamdulillah sekarang cepat Al-Fatihah 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 tak bisa tahu sama anak saya tak bisa kalau Al-Fatihah tak bisa kalau Al-Fatihah baca dulu bisnya saya pengen dengar kamu ucapkan kata bismi ini guru saya mau mendengarkan katanya suruh dia ucapkan kata bisminya coba saya panggil saya panggil anak saya demikian sahabat diskusi Bunda Nora bersama The True semoga ada guna dan manfaat bagi kita sekalian terima kasih telah bersama Tukang Nyimak sampai jumpa di video selanjutnya salam satu Tuhan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati